Lah malah copot mainan Transformers harga 100 ribu kok copot gini sih Hari ini kita bakal buka Transformers dari brand BMB atau Black Mamba Jadi ini adalah Optimus Prime yang ngikutin studio series yang harganya itu hampir 1 jutaan kalau di online shop sekarang Nah dengan aksesoris yang banyak kayak gini Optimus Prime dari BMB ini dibanderol dengan harga 150 ribuan Kalau kalian nyari di Tokopedia ataupun di Shopee Ini kita juga dapet tutorial cara ubah dia jadi truk dan sebaliknya Kita bakal coba ubah juga di akhir video nanti Ini aksesoris yang kita dapetin ada blaster dan gue bingung kenapa ini kecil banget ya Kita juga dapet pedang buat ditaruh di Optimus Prime nya nanti Dan sekarang kita bakal liat Optimus Prime nya dengan lebih detail Liat nih kayak gini nih Ini ada beberapa bagian yang udah gue custom gue tambahin spidol warna silver gitu Jadi detailnya makin gokil lagi Tapi kalau gak di custom pun nih kayaknya detailnya lumayan oke sih Karena plastiknya itu gak cuma rata gitu tapi ada tekstur-tekstur mesinnya Tuh liat bahkan bagian belakangnya tuh juga ada kayak mesin-mesinnya gitu yang gak polos doang Ini kalau diliat dari jauh susah sih bedain sama studio series yang asli Nah gue bakal bandingin Optimus Prime ini sama keluaran dari Aoi Mac Gue gak tau tuh bacanya bener atau enggak tapi tulisannya kayak gini nih Ini kayaknya karena udah agak lama Jadi yang Aoi Mac ini agak kendor nih dibanding sama Optimus Prime yang BMB Kalau secara proporsi sih gue lebih suka yang BMB ya Karena dia tuh lebih tinggi kelihatannya Sedangkan yang Aoi Mac ini tuh badannya agak gede gitu ya Kotak, ngelebar gitu Tapi kalau secara artikulasi bagian lengannya ini tuh lebih bagus di Aoi Mac Angselnya natural dan detailnya juga tetep oke nih di Aoi Mac Buat yang BMB tuh bagian artikulasinya tuh ada yang aneh Kita langsung bahas aja soal artikulasi Bagian kepala bisa muter-muter Nah ini bagian tangan yang aneh nih liat tuh Masa nabrak ke kepalanya kayak gitu Sisanya sih aman ya Bahkan sikunya itu double joint Jadi dia tuh bisa nengkuk lebar banget kayak gini nih Nah Sedangkan kalau kita cek yang Aoi Mac Dia tuh cuma 90 derajat kayak gini Bagian pergelangan tangan cuma bisa digerakin dikit doang Nah ini nih bagian pinggangnya Dia tuh bisa kayak duduk Optimus Prime-nya Sedangkan di Aoi Mac itu belum ada artikulasi pinggang kayak gitu Pinggulnya bisa muter-muter Kakinya bisa nendang tinggi banget kayak gini Dan bisa ke belakang sedikit juga Nekuknya 90 derajat terus ada engsel di pergelangan kaki juga Nah ini kita cobain senjatanya Dia tuh bisa ditaruh di beberapa bagian ya Jadi bisa ditaruh kayak gini Dan bisa juga dipegang kayak pedang biasa kayak gini nih Nah buat bagian blasternya Kita harus masukin tangannya dulu kayak gini Buat ngeluarin colokannya Terus tinggal colokin blaster kita disitu tuh Kayak gini Dia bisa nembak-nembak jadinya Langsung aja kita posein dia pakai senjata Kayak gini nih Wih keren banget kan bentuknya Ini kita posein lagi Dia lagi lari Ini tuh sebenernya keren ya Tapi blasternya itu loh Kayak kecil banget Nggak proporsional sama badannya Nah ini waktunya kita ubah dia jadi truck Dan cara ubahnya itu nggak segampang yang Aoi Mac ya Aoi Mac tuh lumayan gampang ngubahnya Ini kalian bisa lihat aja videonya Kita harus masukin dulu kepalanya Seperti Optimus Prime pada umumnya ya Bagian bawah trucknya kita keluarin kayak gini Nah setelah itu kita otak-atik bagian tangannya Untuk ngeluarin pintu trucknya kayak gini Nah ini di bagian perut harus kita puter dulu kayak gini Karena nanti bakal jadi bagian depan truck Dan karena ini bootleg Beberapa bagian itu agak nggak fit sebenernya Tapi kalau kalian ngepasin Pasti bisa masuk kok tetep Ini bagian depan trucknya sih udah mau jadi ya Jadi sekarang kita bakal masuk ke bagian belakangnya Atau bagian roda nih Nah ini pergelangan kakinya harus kita puter kayak gini Ini bagian yang kurang bagus sih menurut gue Karena truck itu jadi aneh Masa belakangnya ada kayak ekor kayak gini nih Dan setelah kita klikin semuanya Ini dia trucknya Ini detail trucknya Lumayan keren sih Warna biru dan merah tuh entah kenapa keren ya Di Optimus Prime ini Ini kalau kita bandingin ukurannya sama Transformers Aoi Mac Bagian trucknya tuh jadi kecil ya entah kenapa Oh iya bagian roda di truck ini tuh bisa maju mundur juga ya Bisa muter dia Ya lumayan keren sih Walaupun gak sekeren mode robotnya ya Mode robotnya tuh keren banget Nah ini detail-detail trucknya Lihat tuh mesin-mesinnya Warnanya tuh ada yang beda-beda juga ya silvernya Dan untuk menutup video ini Kita bakal ubah dia jadi robot lagi Nah ngebalikin dari truck jadi robot itu jauh lebih gampang ya Karena kayak tinggal ngelepas-ngelepasin gitu Tiba-tiba jadi robot aja nanti Kita bakal bikin mulai dari kakinya dulu nih Kita bentuk kakinya biar bisa berdiri dulu kayak gini nih Nah bagian depan trucknya yang kotak ini tuh tinggal dipretelin aja Jadi kita buka lagi biar jadi robot nih Ini bagian tangannya kita lepas dari kotaknya Terus bagian bawah mobil depannya itu kita lepasin juga buat jadi punggung Optimus Prime nya Nah kita puter kita balikin Nah ini udah mirip kan kayak Optimus Prime tinggal detail-detailnya aja Nah ini udah mau jadi nih tinggal bagian kepalanya kita keluarin sama tangan-tangannya Oke kepala udah keluar dan abis ini kita benerin bagian pergelangan tangan dulu nih Oke bagian pergelangan tangan kita keluarin Dan disinilah terjadi tragedi Bagiannya ada yang copot Tapi tenang aja tinggal pasang lagi kok Dan ini dia udah jadi robot lagi nih Dan karena udah jadi robot itu tandanya video ini berakhir Like video ini dan komen gue harus unboxing apa lagi berikutnya Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video seru berikutnya